Semakin mendekati akhir tahun, semakin banyak pula game-game keren yang bakal rilis. Begitu pula di bulan September ini ya guys. Yang bisa dibilang menjadi salah satu bulan terbesar di tahun 2024 untuk industri game itu sendiri. Berdasarkan dari jumlah game yang bakal dirilis. Dimana untuk video ini, udah gue kumpulin beberapa diantaranya yang gue rasa cocok banget untuk masuk ke library kalian. Mulai dari yang indie sampe AAA. Pokoknya semuanya lengkap. Penasaran gamenya apa aja? Yaudah langsung kita bahas. Ella everyone, nama gue Wayong, dan selamat datang di Wayong. Pertama-tama, mari kita mulai dulu nih. Dengan salah satu game narrative choice matter yang datang dari Super Massive Game. Developer di balik game The Dark Pictures dan juga Until Dawn. Dimana untuk game terbarunya ini, mereka tuh kolaborasi sama behavior interaktif dalam membuat game berjudul The Casting of Frank Stone. Yang mengambil basis dari universe Dead by Daylight. Nah, di game ini kalian tuh bakal diajak untuk ngeliat universe Dead by Daylight di luar dari The Fox. Dimana kalian akan mengikuti petualangan menyeramkan dari segerombolan anak muda dalam mencoba kabur dari teror di Entity. Tentu aja karena ini adalah gamenya Super Massive, kalian sebagai player tuh akan pegang kendali penuh terhadap nasib dari para karakter yang tersedia disini. Untuk mencapai keberbagai pilihan ending. Dan menariknya, kalau misalnya kalian player Dead by Daylight, tentu kalian akan menemukan banyak easter egg dan bahkan hint terkait The Fox itu sendiri. Jadi kalau kalian mau main game satu ini, The Casting of Frank Stone sendiri akan tersedia di 3 September mendatang untuk PS5, Xbox Series, dan juga PC. Lompat dari game narrative driven, kita masuk ke game sports terbaru yang ngambil langsung dari universe-nya The Wizarding World. Yes, apalagi kalau misalnya judulnya itu bukan Harry Potter Quidditch Champion. Game yang harusnya jadi fitur si Hogwarts Legacy ini akan membawa kalian sebagai player ke petualangan untuk menjadi si paling handal Quidditch ya. Dimana untuk cara main sendiri ya selainnya kalian main game Rocket League maybe. Cuma bedanya ini main Quidditch aja. Dimana kalian juga bisa kustomisasi karakter semau kalian, unlock sapu terbang baru yang datang dengan status uniknya masing-masing, hingga kepada upgrade skill karakter untuk membantu karakter kalian lebih unggul di tiap match-nya. Cuma tenang aja, karena game ini gak sepenuhnya full multiplayer aja kok. Kalau misalnya yang mau enjoy story pun juga ada disini. Yang dimana dari segi fokusnya sendiri yaitu kalian akan menjadi seorang mahasiswa di Hogwarts gitu ya, yang akan mengikuti kejuaraan dari Quidditch itu sendiri. Nah kalau misalnya kalian merasa ini adalah game yang cocok buat kalian, tenang aja. Harry Potter Quidditch Champion sendiri itu akan mulai tersedia di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, dan juga PC di 3 September mendatang. Dan kalau misalnya kalian berlangganan PS Plus, game satu ini bakal tersedia di day one secara gratis. Nah untuk kalian nih ya, yang nyari game nyeleneh dengan konsep unik pas banget. Karena di awal bulan September ini, kalian akan kedatangan game bernama What The Car? Yang akan berfokus pada sekumpulan minigame seru gitu, dengan karakter utama sebuah mobil yang mana mobilnya ini kocak abis guys. Kadang bisa punya kaki, kadang bisa naik sepeda, kadang bisa jadi ikan, dan masih banyak lagi. Intinya kalau kalian lagi nyari game nyeleneh, tapi tetap punya konsep yang fun, lucu, namun menantang, gue berani jamin. Game indie satu ini bakal cocok banget deh buat kalian. Terlebih, game What The Car ini akan mulai tersedia di 5 September nanti untuk platform PC. Nah buat kalian para orang tua yang lagi nyari game untuk main sama si kecil atau keluarga besar, tim Asobi udah nyiapin sesuatu nih buat kalian di bulan September. Yaitu petualangan baru bareng Astro di game Astrobot. Ya, kelanjutan dari Astro's Playroom ini akan membawa kalian sebagai player ke dunia baru dari universe Astro. Untuk kembali menyelamatkan para kawanan Astro dari jaratan si alien-alien lucu juga ya. Menariknya, di game Astrobot terbaru ini kalian juga akan diperkenalkan dengan berbagai kemampuan barunya si Astro, sampai kepada level-level performing baru yang menantang dan juga menyenangkan untuk dilihat. Terlebih, kalau kalian emang penggemarnya banget si PlayStation gitu ya, itu udah jadi ciri khasnya Astrobot lah. Karena di dalam gamenya itu bakal banyak banget easter egg terkait sama karakter-karakter dari game-gamenya si PlayStation, yang minta untuk ditemuin. Dan tenang aja, kalian gak perlu nunggu lama lagi juga buat game satu ini. Karena Astrobot sendiri akan siap rilis di 6 September dan tersedia secara khusus untuk PlayStation 5. Dan buat game satu ini, gue memanggil fansnya Warhammer nih ya, terutama untuk para pecinta Space Marine. Karena di bulan September ini akhirnya kita bisa melihat dan merasakan kegilaan yang akan ditawarkan oleh Space Marine 2 secara langsung. Gimana enggak, dengan kemampuan engine baru serta kualitas grafis yang jauh lebih memukau, game Horde the third-person shooter yang gila ini siap ya, untuk menghadirkan experience menebas para alien dengan finisher yang super duper gori, yang tentunya udah siap hadir untuk kepuasan para playernya. Terlebih nantinya nih ya, si Space Marine 2 ini bakal hadir juga dengan mode PvP, beserta challenge koop PvE khusus untuk menge-enhance pengalaman bermain dari para fans itu sendiri. So kalau misalnya kalian nih ya, pecinta Warhammer terlebihnya Space Marine gitu, gue rasa kalian gak perlu ragu lagi, karena game satu ini akan siap di 9 September untuk PS5, Xbox Series, dan juga PC. Selanjutnya, ada game racing yang hampir goib nih ya, karena pengumumannya udah dari kapan tau, terus sempet hilang, eh tak tau mau rilis. Ya, ini adalah Test Drive Unlimited Solar Crown, game racing yang katanya bakal realistis, yang datang dengan open world system berlatar di Hong Kong. Nah, pada game ini, kalian tuh akan disuguhkan dengan berbagai fitur baru menarik juga nih, mulai dari modifikasi dapur pacu yang cukup dalam, yang in-depth gitu ya, terus MMO driving experience, sampai ke visual yang diverse banget, karena Hong Kong yang jadi latar di sini emang katanya 1 banding 1. Jadi ya bisa kebayang ya, bakal gimana tuh gedenya. So, kalau misalnya kalian emang fansnya game racing, or even driving sim, atau bahkan Test Drive itu sendiri, apalagi yang demen sama open world game driving kayak gini, bakal cocok banget sih menurut gue. Apalagi Test Drive Unlimited Solar Crown satu ini tuh bakal rilis di 12 September untuk PS5, Xbox Series, dan juga PC. Jadi bukan waktu yang lama lagi nih guys. Nah, untuk game yang satu ini bisa dibilang cult classic sih, apalagi buat kalian yang emang suka game zombie dengan konsep agak nyeleneh. And here you go, Lollipop Chainsaw Repop, yang datang sebagai remaster dari versi originalnya di PS3 dan juga Xbox 360 dulu. Dimana di versi repopnya ini, mereka tuh datang dengan berbagai improvement ya, dari segi quality of life-nya. Kayak misal movement yang jauh lebih responsif, attack input yang jauh lebih bener, sampai kepada resolusi game yang kini bisa nyentuh 4K 60fps. Dan gak lupa, ada pemilihan mode juga untuk kalian yang emang mau tetap enjoy tampilan lama dari game Lollipop Chainsaw yang asli. Jadi buat kalian yang emang veteran, dan masih menjadi fansnya Juliet garis keras gitu ya, game satu ini tuh udah gak boleh sih, gue rasa untuk kalian lewatin. Karena game Lollipop Chainsaw Repop sendiri akan rilis di 12 September untuk PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, dan juga PC. Lalu buat kalian nih, yang lagi nyari game cozy gitu ya, terus ada adventure-nya juga, gak perlu takut. Karena di bulan September ini bakal datang game berjudul Caravan Sandwich, dari Rana Indy, yang akan ajak kalian untuk menikmati perjalanan dengan sebuah mini caravan buat menyusuri dunia sci-fi yang penuh misteri. Dengan art super calming dan juga cerita yang captivating, game satu ini tuh siap ya, buat ngajak kalian buat ketemu dunia baru untuk mengungkap misteri dari hilangnya saudara dari sang karakter utama yang sangat tiba-tiba. Dan tentu aja, game ini juga bakal nawarin puzzle-puzzle serta tempat-tempat unik non-mistis yang siap buat kalian selesain. Jadi kalau kalian tertarik dengan premis dari game Caravan Sandwich ini, tenang, kalian juga gak perlu nunggu lama-lama lagi, karena gamenya sendiri bakal rilis di 12 September untuk PS5, Nintendo Switch, dan juga PC. Dan selanjutnya nih ya, ada game collection yang cocok banget buat para pecinta game fighting klasik, terutama untuk para pecintanya franchise Marvel vs Capcom. Karena di bulan September ini, kita bakal kedatangan Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics, yang berisikan 7 judul game sekaligus dengan berbagai fitur baru yang siap buat dicobain sama para playernya. Mulai dari online rangkat battle, difficulty adjustment, sampai kepada seksian tersendiri buat melihat berbagai artwork asli dari gamenya. Jadi nih ya, buat kalian para pecintanya seris Marvel vs Capcom, udah saatnya ya, gua rasa buat balik lagi dan kembali bernostalgia bersama Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics, yang akan rilis di 12 September, buat PS4, Nintendo Switch, dan juga PC. And next one, ada game yang berdasarkan dari franchise figure ternama, yaitu Funko Fusion. Sebuah game yang dimana akan ajak kalian ke berbagai universe dari franchise-franchise populer, mulai dari Star Wars sampai Jurassic Park, yang datang dengan banyak puzzle yang bisa diselesaikan secara koop. Game kasual yang cocok banget sih menurut gua untuk anak-anak ataupun dewasa. So, kalau kalian tertarik sama game satu ini, bisa banget ditunggu, karena Funko Fusion itu sendiri akan tersedia pada 13 September untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, dan juga PC. Nah, belum selesai nih guys, karena di bulan September ini, kita juga bakal kedatangan dua game eksklusif Sony PlayStation yang belum lama ini udah rilis di PS duluan, yang akhirnya siap ya, untuk dirasakan oleh para playernya di platform PC. Dan yang pertama adalah sequel terbaru dari main series Final Fantasy, yaitu adalah Final Fantasy XVI, yang dimana kembali ngajak para playernya ke era medieval dengan karakter utama bernama Clive. Jujur, gua pribadi bisa katakan kalau game ini tuh bener-bener jadi series Final Fantasy yang cukup dewasa, yang datang dengan gameplay super solid dengan segala macam sistem combat menariknya. Nah, untuk di versi PC ini, tentu aja kalau ngomongin soal framerate, udah nggak ada lagi tuh namanya D-Lock ya, terlebih soal resolusi, beserta rasio layarnya yang udah bisa di-expand lebih jauh lagi. Dan soal performa, nggak usah ditanya, lebih bagus daripada di PS5. Jadi buat kalian yang belum sempat coba game Final Fantasy I ini, karena nggak punya PS5, ini adalah saat yang tepat. Karena dengan harga yang jauh lebih murah daripada versi PS5-nya, kalian udah bisa dapetin satu paket game lengkap sama semua DLC-nya, yang mana bakal rilis di 17 September nanti. Dan nggak sampai di situ. Selain Final Fantasy XVI, kita juga akan kedatangan cerita terbaru dari Kratos dan juga Atreus di mitologi Nordic, dengan judul God of Ragnarok. Untuk platform PC, yang tentu datang dengan fitur PC lengkap layaknya seri God of War 2018, yang udah rilis terlebih dahulu di platform PC. Jadi emang definitive experience lah untuk para player PC gitu ya. Apalagi expansif hal-halnya pun udah termasuk, jadi makin worth it deh tuh. So, kalau kalian mau, tenang aja, karena God of War Ragnarok versi PC ini bakal rilis di 19 September nanti. Nah, layaknya beberapa bulan sebelumnya juga, bulan September ini juga menjadi bulan kehadirannya game Soul Slug baru nih. Cuma yang bikin cukup unik, game Soul Slug berjudul N03 The Last Song satu ini datang dari Italia dengan basis salah satu cerita rakyatnya. Jadi kalian ibarat tuh bakal mengarungi sebuah cerita fantasi dengan gameplay ala action RPG yang emang belakangan ini lagi populer banget dengan grafis yang tentunya nggak kalah memukau juga. Jujur, yang bikin gue tertarik banget sama game ini bukan Soul Slug-nya, melainkan latar dari gamenya itu sendiri beserta desain monster yang cukup unik. So, kalau kalian tertarik juga untuk memainkan game satu ini, N03 The Last Song sendiri bakal rilis di 19 September 2024 untuk PS5, Xbox Series, dan juga PC. Aduh, banyak banget ya game menarik di bulan September ini seperti salah satu remaster cult classic Capcom satu ini nih yang datang dengan peningkatan grafis super memukau ampe dikira lebih karah remake daripada remaster. Iya, nama game satu ini adalah Death Rising Deluxe Remaster. Di game satu ini, kita tuh bakal diajak kembali ke petualangannya seorang jurnalis bernama Frank West yang harus terjebak di sebuah kompleks mall yang udah dipenuhi para zombie yang dimana fokus utamanya dari game ini yaitu soal mencari alasan terjadinya wabah zombie ini sendiri dan juga keluar bersama survivor lainnya. Nah, yang bikin menarik ya dari series Death Rising ini tuh lebih karena kustomisasi senjata dan juga berbagai adult jokes serta satir yang emang gila banget. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, Death Rising Remaster Deluxe ini datang dengan kualitas grafis ala game Resident Evil Modern dengan berbagai improvement di segi quality of life-nya. Jadi buat kalian para veteran ataupun yang baru mau terjun ke salah satu series game zombie-nya Capcom yang paling nyelannya ini, ini adalah saat yang tepat. Apalagi Death Rising Deluxe Remaster bakal rilis di 19 September untuk PS5, Xbox Series, dan juga PC. Terus di bulan September ini kita juga bakal kedatangan nih ya salah satu game city builder slash strategy yang udah cukup ditunggu sama para fans-nya dan nama game ini adalah Frostpunk 2. Sebuah sequel yang emang nge-upgrade banget ya dari seri sebelumnya, mulai dari enhancement di fitur factions dan juga voting sampai kepada skala kepengurusan kotanya yang jauh lebih in-depth dan juga luas. Nah, kalau misalnya kalian adalah salah satu dari mereka yang memang menunggu kedatangan seri kedua dari game ini, apalagi kalau misalnya kalian pecinta dari game city builder dengan hand survival yang cukup hardcore, ini adalah game yang sangat tepat untuk kalian. Karena game Frostpunk 2 ini akan segera rilis nih guys pada 20 September mendatang untuk platform PC. And last but not least, sebagai penutup, gue mau kasih game yang cukup manis buat kalian, apalagi untuk kamu yang punya Nintendo Switch. Karena di bulan September ini, kalian akan kedatangan game Zelda baru dengan judul The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Yang mana menariknya di game ini, kalian akhirnya ya, literally bakalan main jadi Zeldanya. Dan si Zeldanya lah yang jadi karakter utama dalam game satu ini untuk berdiri dan menyelamatkan kerajaannya dari kepungan anomali. Well, kalau buat gue, yang bikin game satu ini layak ditunggu adalah fitur 3 power-nya si Zelda. Yang dimana bikin Zelda bisa summon benda apapun yang udah pernah dia interaksiin supaya bisa jadi alat bantu either untuk dalam eksplorasi atau dalam ngelawan para monster. Menarik bukan? Makanya itu, kalau kalian emang intu banget ke serisnya Zelda, game satu ini bener-bener gak boleh dilewatin. Apalagi game-nya bakal rilis di 26 September nanti dan hanya hadir secara eksklusif di Nintendo Switch. So, itu dia temen-temen ya 16 game terbaru yang bisa kalian jadiin referensi untuk bulan September ini. Sebuah bulan yang cukup dipenuhi sama rilisan game-game bagus entah itu dari indie ataupun triple A. Selain dari game tahunan macam NBA 2K dan juga EAFC yang menurut gue gak terlalu worth it untuk dimasukin list ini. And other than that, coba kasih tau gue, game apa yang paling kalian tunggu di bulan ini. Dan kalaupun ada yang belum masuk ke list-nya, coba tulis aja di kolom komentar. Itung-itung nambah referensi temen-temen yang lagi nonton juga. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi kedepannya. Dan makasih juga buat para companions yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini. Respect abis. So, gue rasa segitu dulu aja. Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream. Bye-bye guys. Ciao. Sub indo by broth3rmax